Jika gairah bisa membuat arah hidup seseorang berubah, maka Hermawan Kartajaya adalah contohnya. Dari sebelumnya adalah guru matematika dan fisika, Hermawan berubah menjadi konsultan pemasaran yang mendunia. Memang tidak mudah mewujudkannya, namun bapak bagi dua anak ini mampu melewatinya. Tahun 1990, ia menirikan perusahaan konsultan pemasaran Mark Plus Inc. di Surabaya, Jawa Timur. Hermawan kemudian mendapatkan batu loncatan justru saat krisis ekonomi Melanda Indonesia di tahun 1998. Saat itu, ia berkolaborasi dengan pakar marketing dunia Philip Kotler, membuat buku pemasaran berjudul Repositioning Asia from Bubble to Sustainable Economy. Kolaborasi keduanya terus berlanjut. Mereka kemudian menulis sejumlah buku pemasaran lainnya. Buku-buku yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa itu akhirnya menjadi rujukan para pelaku pemasaran di dunia. Nah, kini perusahaan yang didirikan Hermawan tidak melulu melayani konsultasi, tapi juga layanan lainnya yang terkait pemasaran seperti riset, pendidikan, dan media komunitas. Wah, saya perhatiin ini pegawai-pegawai Mark Plus muda-muda semua ya Pak? Oh muda, aku paling tua ini. Hampir 70 ini sudah, lihat ini. Kampus ini, suasananya, suasana kampus. Suasana kampus. Mark Plus ini hampir 27 tahun, sudah 27 tahun sih. 1 Mei tahun lalu, dan kita ini kayak University of Life. Apalagi, aku dulu 20 tahun jadi guru memang. Di Sendungi, Surabaya. Guru SMA sih, jadi passionnya masih like a teacher. Yeah. Pak Armawan juga sangat menghargai anak-anak muda untuk berkontribusi di perusahaannya. Pak Armawan juga sebenarnya kalau model berinteraksinya, beliau itu cukup memberikan guidance. Nanti anak-anaknya itu diberikan kesempatan untuk bisa bereksplor, lalu juga dikasih kesempatan juga untuk bisa berkarya sesuai dengan idenya dia. Tapi Pak tadi kan di bawah kita sempat membicarakan soal strategi marketing itu tadi. Strategi bersaing. Bagaimana itu strategi-strateginya? Kalau sebaliknya Pak, kesalahan apa sih yang paling sering dibuat pada saat orang memasarkan suatu produk? Kesalahannya adalah langsung ngetaktik. Tidak lewat strategi. Strategi itu STP, segmentation targeting, positioning mesti ditetapkan dulu. Tapi banyak orang ketaktik. Taktik terutama selling gitu. Pokoknya orang kan banyak beranggapan positioning, differentiation, brandingnya tidak tepat, tidak apa-apa. PDBnya tidak tepat, tidak apa-apa. Padahal PDB itu is a strategic competitiveness. Daya saing yang sangat strategik. Pokoknya orang itu sellingnya otot katanya pasti berhasil. Tidak bisa kalau tidak ada difrensiasinya dan pesaing terlalu banyak. Akhirnya jualannya harus pakai diskon baru bisa. Tapi kalau kita punya PDB yang sangat pas dengan apa kemauan dari target market kita, itu kita tidak perlu jual dengan harga paling murah. Ibaratnya orang mau di jual berpun, orang mau karena difrensiasinya tadi. Tidak bisa seenaknya harganya, tapi paling tidak tidak terlalu nawar. Kalau difrensiasi yang kita tawarkan pas dengan yang dimaui oleh target market kita. Makanya memilih target market yang paling tepat, dimana kompetitor tidak terlalu bagus di situ atau belum punya difrensiasi atau kita merasa kita bisa mendefrensiasi diri kita dibanding kompetitor di segmen itu. Itu paling penting. That is strategy. Baru taktik. Taktik itu marketing mix sebetulnya. Product price promotion. Banyak orang keliru marketing itu marketing mix katanya. Bikin aja produk. Price-nya serendah mungkin. Place-nya sebanyak mungkin. Dijual di mana-mana. Promosinya segencar mungkin. Bangkrut. Selling-nya se-ngotot mungkin. Tidak bisa. Mesti cari dulu STP-nya di mana. Segmentation, targeting, positioning. Kemudian difrensiasinya apa. Ditersebahkan jadi marketing mix, product price promotion, selling. Baru brand ini disupport sama service dan proses yang benar. Jadi strategi, taktik, dan value. Strategi benar, taktik benar, value-nya terjadi. Tapi kalau langsung ke taktik, terutama selling atau marketing mix, ya itu gagal. Makanya banyak orang keliru seperti saya tadi ngomong sama Cita. Banyak orang has a misunderstanding bahwa marketing is selling. Kalau sekarang ini kan banyak orang yang self-marketing. Misalnya kita lihat tadi kembali ke online. Orang ternyata hanya jualan dirinya sendiri untuk mendapatkan uang. Itu apakah termasuk strategi pemasaran juga? Vlogger. Iya, vlogger. Mestinya, walaupun dia menjual dirinya sendiri, semua orang kan menjual dirinya sendiri. Cita juga menjual diri sendiri supaya Anda bisa membuat personal branding yang kuat. Apalagi orang politik. Kalau mau maju wali kota, gubernur, presiden, mesti PDB-nya apa? Positioning, differentiation, branding. Saya juga melakukan personal branding. Terutama 27 tahun yang lalu, ketika 1990 dari guru gitu loh. Terus mau punya perusahaan sendiri, perusahaan satu orang sekarang jadi hampir 300 orang di 18 kota. Banda Aceh, Mijayapura, Matpres itu kan mulai dari memasarkan diri sendiri. Perlu strategi, siapa saingan saya? Artinya yang mirip, bukan mukanya mirip, tapi yang memberikan service yang sama kepada target marketing yang sama siapa? Dan perubahan apa yang terjadi? Kemudian PDB saya apa? Kalau PDB saya adalah saya simplify the complex thing. Marketing yang begitu rumit, yang cerita dulu di universitas mungkin kayaknya marketing itu kayak apa? Maaf, I simplify, 4C, PDB, 9M, jadi makanya orang suka sama saya. Itu cara saya untuk membedakan diri dari para profesor yang ada di kampus. Nah, orang masuk vlogger online, memasarkan diri sendiri. Kalau dia nggak ada diferensiasi, yang vlog itu berapa? Banyak sekali. Ini bukan masalah Aditya Dika itu sudah terkenal sebelum, orang yang terkenal di offline belum tentu jadi di online. Tapi Aditya Dika bisa membawa karakter yang di offline itu menjadi di online, menjadi nyata. Kaisang itu bisa, dulunya nggak nge-vlog juga, di offline juga nggak nge-top juga, tapi dia bisa membuat dirinya beda dengan vlogger lain gitu. Nah, sekarang Presiden Jokowi juga mulai nge-vlog ya. Ya beda dia Presiden itu, beliau Presiden ya. Makanya orang itu harus cari di fransiasi sendiri. Jadi, orang perorangan melakukan personal marketing, itu tidak lepas juga dari tadi. PDB. Oke, jadi tetap harus bermula di situ yang nantinya mungkin akan... Bermula dari strategi. Jadi, jangan mulai marketing walaupun untuk diri pribadi, tapi mulai dari teknik. Katakanlah orang politisi mau ikut pilkada, cuma gambarnya aja ditaruh di mana-mana. Buang duit itu nanti. Jadi, kalau gambar-gambar yang ada di banner-banner, di billboard itu tidak menggambarkan diferensiasinya dia dibanding yang lain. Jadi, berangkatlah mulai dari strategi thinking di dalam bersaing itu apa, modalnya apa gitu, diferensiasinya apa. Baru, diferensiasi itu dinyatakan dalam bentuk komunikasi. Kamu ini bukan muslim, kamu ini double minority. Kalau sebagai double minority harus kerja keras, harus lebih pintar dua kali, harus kerja lebih cepat.